assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys di bundos kitchen insyaallah kalian sehat semua ya ya guys gua banyak sayuran nih di meja hari ini kita bikin masakan yang super sehat ya guys ya kita bikin sup sayuran tapi sup sayurannya juga ada ada daging-dagingnya ada kaldu dagingnya ini sip sayuran ini sup sayuran Italia namanya minestrone jadi ini segala sayuran nih kan kita masukin ke dalam sup itu tapi terlebih dahulu gua akan bikin air kaldunya nah ini untuk bahan-bahannya gua tunjukin dulu ya sayuran ini gua punya sayuran ini aja nih kalau kalian punya labu atau kalian punya apalagi ubi merah itu juga bisa dimasukin nah yang gua punya sayuran disini gua ada kale nih nanti kita ini udah dicuci nanti kita potelin terus ada tomat ada kentang ada zucchini yang putih ini zucchini yang hijau ada wortel ada seleri ini agak banyak kan ini gua taruh karena ini mau gue pakai sebagian buat brodnya ya buat kaldu ya bikin kaldu terus ini ada basil ada apa sih ini namanya kemangi kemangi itali itu kemangi lalap itu ini bisa lebih banyak lagi nanti bisa dimasukin saat kita mau masukkan gitu nah ini ini kita cemplungin juga nih buat perasanya rosemary rosemary terus ini time bukunya yang segar nih terus ini oregano Alhamdulillah dapat yang segar juga kalau kalian tidak punya segar nih kalian boleh masukin yang kering ya ini nanti ini gua cemplungin aja utuh kayak gini terus bayam bayam lalap kacang ini kacang yang putih kacang apa sih nama kini bin ya yang putih ini kacang merah udah gue rendam dari kemarin udah berapa kali diganti ayamnya nanti kita masukin juga terus ini pasta pasta ini boleh yang bentuk sel begini kalau kalian nggak punya kalian boleh pakai apa aja jenis pastanya kalau punya spaghetti kalian patah-patahin juga boleh masuk ke dalam gitu apa aja ya terus ini bawang ini bawang ada tiga karena kecil ya satunya nanti gua pakai gua bikin ini bikin apa namun bikin kaldu udah nih Oh ya keju-keju ini sebenarnya orang Itali itu biasa pakenya yang ngerinnya itu loh guys kalau kita beli keju yang gede gitu tuh terus karena lapisan luar yang yang keras itu kan itu dipotong nah yang kerasnya itu kalau kita masukin ke dalam sup itu dia lembut nantinya dia lembut tapi dia enggak cair enggak 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 larut gitu loh Nah itu memberi rasa ke segitu tapi karena gua enggak punya yang lain itu terus ini mau gua pakai nanti bisa diparutin atau dicemplung juga nggak papa sebagian eh tapi kalau mau nanti setelah matang diparutin aja gitu terus tomat ini tomat bukan pasta tomat juga ya tomat yure tomatnya udah disaring gitu kalau pasta yang yang apa yang terlalu pekat gitu tuh kayaknya rasanya terlalu ini terlalu tajam ya bagusnya kita pakai yang begini gitu terus nanti sedikit lada hitam sama garam pastinya buat perasa ya sekarang gua akan bikin itunya dulu akan bikin kaldunya dulu sini ini sempit ini kan nanti kita pakai nih Oh ya guys lupa gua bawang bawang putih ya bawang putih ya bawang putih berapa siung lagi tuh enggak 56 siung om putihnya belum gua siapin nah kesini kita masukin ini nih si itunya apa namanya tulangannya terus kita masukin selerinya ini selerinya gua potong-potong kayak gini nih karena tadi itu dimakan ulet guys selerinya nih gua pilihin yang bagus-bagus ini masukin aja begini yang ini kita pakai nanti buat sup ya kita potong-potong nantinya terus bawang satu nah ini buat bikin kaldu nya ini bagusnya direbus tuh selama 6 jam guys 6 jam biar sarinya bener-bener keluar ya ini sebenarnya sehat banget ini kalau kalian yang lagi menjalani itu soft diet nanti ke tinggal tinggal kalian ini in aja tinggal kalian blender aja terus kalian dapatlah itu tik sup yang itu tuh yang krimi gitu kan udah komplit di dalamnya ada karbohidratnya ada proteinnya vitaminnya akan dari sayuran vitamin mineralnya jadi ini super sehat ini sebenarnya nah ini ini akan kita rebus ya untuk mengambil kaldu kalau kalian mau dapat kaldu nya yang yang bener-bener bagus hasilnya itu rebuslah selama 6 jam biar mendidih dulu dia mendidih terus nanti kecilin apinya api sedang gitu tuh terus rebus rebus selama 6 jam biar bener-bener keluar sarinya gitu ya kan gua isi air dan kita rebus ya Nah ini udah gua isi air gua masukin juga nih tiga siung bawang putih digaprek sama kira-kira satu sendok teh ini lada hitam utuh ya ya masukin terus akan kita rebus dulu ini nah sementara kita menunggu kaldunya matang kaldunya jadi kita akan kerjain dulu si sayur-sayuran ini ya ini saya sayuran ini kan mesti dipotongin ini makan waktu nih nah ini gua ambil tuh bagian tangannya jangan dibawa guys kita ambil warnanya aja nih soalnya tengahnya itu berair tuh sama kayak timun ya ini orang-orang di sini juga suka ini dikeluarin tuh isinya ini terus diisi daging gilingan daging di dalamnya ini kita potong-potong potong-potong dadu gitu nah ini sukini hijau nya ini juga kita potong-potong ini juga tengahnya enggak gue bawa tuh kita sisihkan dulu ya terus bawang terus ini bawang bawang putih besar kecil ya dua ada berapa biji nih ada berapa siung nih setengah bongkah itulah guys segini doang nih bawang putihnya ada yang rusak-rusak ya banyak-banyak juga kita geprek aja terus kita rajang aja sedikit enggak terlalu halus-halus guys nanti ditumisnya barengan aja sama bawang si bawang sekarang kita akan potong seladrinya terus wortel ya wortel ini kalau kalian mau nggak di kupas juga nggak apa-apa cuci yang bersih tapi kalau gua gua kupas aja kentang itu masukin semua kulit-kulitnya itu nutrisinya juga banyak tuh guys di kulitnya itu buah height aku kasih telah berikutnya hot buah bisa kita satuin disini di seberi ya ini sup sangat komplit isinya sangat komplit dan healthy ya guys ini buat orang-orang yang lagi terapi kayak gua kalau ada kalian yang lagi terapi terapi di luar terapi kanker apa ini bagus nih buat ini nih buat hidangan kalian nih terus ini udah sekarang kita akan ini daun-daun ini akan kita masukin utuh nanti enggak perlu dirajang terus ini juga nanti aja kita potelin sama sini gua butuh itu satu lagi ya dua lagi deh mangkok ini mangkok buat kentang kentangnya mau kita kupas juga bumi kentang ini harus direndam air nih biar dia tidak coklat ya berubah warna dia kalau dibiarkan di udara terbuka gitu aja kan dia coklat ya jadinya ini mau gue airnya dulu ya ya biar dia tidak memuning orang ini nah ini sementara akan kita tutup dulu karena situnya masih lama ya si kalunya masih lama ini mau gue tutup-tutupin pakai plastik pakai plastik right ini harusnya kalau kalian mau bikin sup ini si bronya itu kalian bikin lah hari sebelumnya ya jadi biar nggak 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 melunggu kayak gua gini nih ini kan jadinya menunggu nih di menunggu sih ininya selesai siapa si bronya selesai matang dulu mau kita pakai nanti tomatnya nanti gue potongin sekarang gua mau kerjain mau ngebersihin si kelnya dulu toh karena kelnya ini kan juga harus kita potong-potongin ya mau dicemprungin tomatnya nanti aja nah kelnya ini guys kita potongin seperti ini di tulangnya ini kan nggak dibawa kita hanya pakai daunnya aja nih kalian nyuci ini cuci di air mengalir pastikan setiap selanya ini kena air ya takut ada makhluk-makhluk ya yang hidup di selesai selanya itu nih kan daunnya keriting nih jangan nanti setelah sup kalian jadi terus dia ngambang tuh nggak jadi kemakan kan beli pastikan tuh di air mengalir yang besar terus kalian ucinya pastikan selah-selahnya itu ke siram air semuanya jadi biar hanyut tuh kalau ada binatang-binatang yang hidup disitu nah daunnya ini kumpulin aja begini depan kecil aja ukurannya ini kan terlalu besar nih nah ini juga kalau ada daunnya yang kuning-kuning benih ini dibuang nih nah ini juga masukin sini aja di sini dulu biar tidak terlalu banyak tempat ya terus ini buat tomat nanti kita potong tomatnya biar sih tanpa ini pergi nah ini semua bahannya sudah ready guys ya kita potongin semua kita menunggu kadunya jadi ya nah ini guys eh kadunya udah jadi ya udah jadi nih terus kita langsung aja bikin supnya ya jadi nggak nggak sampai enam jam gua iniin guys semen berapa jam itu tuh ya empat jaman ya udah keburu sore nih kita langsung kerjain ininya kerjain supnya ya biar tunggu tunggu anak-anak bulu gua tuh guys ini ke dalam panci nah ini ke dalam panci gua masukin olive oil buat menumisnya agak banyakan kita tunggu olive oilnya agak panas ini belum panas ini belum panas sih pancinya tuh guys ini agak banyakan kira-kira 4 sendok makan gitu lah ini sepertinya udah panas ya guys terus kita masukin ini bawang putih sama bawang bawang bayi tadi ya masukin rosemary nya terus itu thyme sama ini oregano ini gua masukin utuh-utuh begini nah kita tumis biar agak sedikit layu ya nah ini udah agak layu guys kita masukin dagingnya ya ini dagingnya udah dipotong kecil-kecil kita masukin lada hitam ini nggak usah terlalu banyak karena si itunya apa si kaldu nya tadi kan udah dikasih lada hitam juga nah kita masak sampai dagingnya berubah warna kita masukin wortel sama selerinya sekalian tadi ditaruh di satu tempat ya terus ini sekalian juga gua masukin kacang jadi nanti biar barengan dia matangnya ya ini lembut kacangnya matang jadi kita hanya menunggu kacang matang aja ini pentang juga gua masukin aja abis ini ini terus masukin tadi zucchini zucchini putih dan gerin bisa panci juga jadinya guys cuma nantikan dia menyusut ya terus kita masukin juga kentang masukin kentang nah ini nah ini gua masukin kaldu nya jadi biar dia langsung kerebus sama si air kaldu ini ya nanti kalau airnya kurang tinggal kita tambah air ini kaldu nya ada 2 liter ini jadinya nih ini gua saringin aja kesini biar cepet biar cepet kerjaannya nah ini tulangnya nggak kita bawa ya ini sekalian gua akan masukin si tomatnya tomat ini nya sama tomat eh rajangannya ya ini tomatnya yang dipotong dadu gua masukin juga penuh panci ini guys tapi nanti dia akan menyusut ini ya ini akan kita rebus sampai 30-40 menit lah ya ini gua menghemat waktu nih harusnya dimasak tuh berlayar-layar gitu loh guys dimasak di 20 menit dulu terus dimasukin lagi sayurannya sebagian terus dimasak lagi gitu cuman itu kan makan waktu ya jadinya ya udah gua tumplekin aja semua kayak begini nanti gua masak 30-40 menit begitu dia udah lembut aja semua kita masukin daun-daunannya ntar jadi biar cepet jadinya gitu guys ini tomatnya gua mau gua masukin dulu sebagian nanti sebagian dulu masukin pastanya juga belum nih biar dia tidak melimpah guys ini kita akan masak ya kita tutup aja tapi dijaga jangan sampai melimpah tutup aja nih biar cepet mateng ya nah ini guys pancinya gua ganti guys karena terlalu penuh ya tadi itu ya gak leluasa ngaduknya ini tomatnya mau gua habisin aja nih biar langsung masuk semuanya gua koconin air sedikit guys sayang tomatnya sisa di dalam nah ini nah ini sekalian kelnya gua masukin aja karena si kel itu kan dia lot ya biar dia langsung ini langsung lembut gitu nah sepanci gede basil yang sedikit ini gua masukin aja nih ke mangi yang sedikit tuh nanti ada ke mangi segar buat gua taburin ini di luar nanti belum dicuci nah ini nah ini kita tunggulah sampai dia benar-benar matang semuanya nah ini airnya boleh ditambah ini air gua panasin aja buat nambahnya biar dia agak berair sedikit ya ini gua tambahin air ya lihat guys aromanya wangi banget baru matang aja udah wangi nah ini kita tutup kita tunggu sampai dia matang nah ini dia guys sudah mau matang nih kita coba ya biar kacangnya paling agak keras ini nih ini di pimpinya nih yang apa rosemary nya ini kita rimuh dulu nih biar dia tidak membalah ya ini aromanya kan udah keambil nih terus sama si time juga ini tinggal ranting-rantingnya doang ini yang tadi kita masukin utuh-utuh itu kita keluarin tuh kita ambil aromanya aja ini juga si apa sih tadi namanya ini ini oregano ini ini gua nah tadi seperti gua bilang itu kalau ada rimnya si keju yang lapisan luarnya itu setelah setelah lilinnya dibuang itu kan bagian bagian yang di setelah lilinnya itu kan itu keras bagian luarnya itu nah itu kita ambil kita masukin ke sini ini dia nggak meleleh itu dia hanya lembut tapi aromanya bisa pindah ke pindah ke sup gitu memberi aroma ke sup kalau kalian punya itu boleh kalian masukin rim itu karena gua tidak punya rimnya jadi nanti si parmesanya gua parutin aja lah ya daripada dimasukin ke sini nanti dia bikin lengket gitu ya nah gua masuk-masukin ini terus kita coba dulu juga garamnya coba garamnya coba dulu kacangnya udah matang kok belum ya biasanya kacang ini kan agak lama matangnya gua coba ya aromanya enak banget guys hmm kacangnya belum masih agak keras kita tunggu kacangnya matang dulu ini kalau daging udah matang nih udah 30 menit ini garam garam gua masukin satu sendok aja ya kalau ini bukan satu sendok sendok gua ini sendok teh agak gede sedikit gitu dia kurang ukuran sendok makan kurang usuran sendok teh agak lebih sedikit nah ini kalau kalian yang lagi soft diet nih langsung aja kalian blender nih ya udah ada semua nih udah ada karbohidratnya dari kentang udah ada sayurannya udah ada protein mineral vitamin ya ini dari daging ini bisa juga kalian ganti dengan ayam jadi kalian bikin kaldu ayam terus dagingnya kalian pakai fili ayam enak juga tuh guys coba lagi dulu garamnya nanti juga mau dikasih keju kan dia jadi agak asin ya bisa nambah garam keju itu bisa nambah rasa gitu segar banget enak segar banget enak ini kita masak sedikit lagi tunggu kacangnya matang ya kacangnya belum matang belum udah matang tapi masih agak keras masih agak gimana sih ya gitu lah tuh naranginnya gimana gua ya udah bisa digigit tapi masih agak geres gitu tuh rasanya jadi belum terlalu empuk empuknya tuh belum pas gitu jadi kita tunggu ya nyaris lupa gua guys ininya pastanya belum dimasukin ini kita masukin pastanya kita tunggu 10 menit ya ini 10 menitan pastanya ini matangnya jadi biar dia lembut nah tuh dia akan rendam dari panas dia lembut 10 menit nanti dia udah al dente udah matang nih si kacangnya juga udah matang tutup lagi kita tunggu 10 menit 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 ini guys sudah matang supnya harum aja wangi banget kita mangkukin Oke kita mangkukin ya guys kita mangkukin lihat ini dia guys kita makannya pakai roti ini terus dipalutin keju aku ambil gunting dulu ya nah sini ini ada kemangi segar ada kemangi segar tak bisa ditambahin suka hati ya terus ada bayam juga ini gue suka tambahin belakangan soalnya sih bayam ini kan dia cepat cepat lembutnya jadi gak gue masukin di dalam gue suka tambahin di luar aja sekarang kita coba ya guys eh mau gue foto dulu deng sebentar nah sekarang kita coba ya guys masih panas Bismillahirrahmanirrahim mas Allah nikmat guys ini benar ini benar yang gue pengen menestronnya akhirnya kesampaian ini kita makan pakai ini ya apa namanya baget ya baget kalau di Italia rotinya tuh mereka pakenya busetai tuh atau bisa juga pakai dinner roll biasa cocok kayak gini guys atau makan pakai supnya biasa aja gak apa-apa ini enak banget nih guys jadi ada asem-asem seger tomatnya itu ya campuran sayuran semua ada kardu ini nih legit gurih seger campur aduk nih semuanya nih enak banget ini gue isiin sayuran segar begini nih orang-orang suka dimasukin aja si bayam itu jadi bayam ini kan gampang layunya ya jadi layu hancur lah sama si kayak kel ini jadinya nih nah gue gak suka begitu gue suka kalau buat ramen buat sup-sup begini tuh gue suka si bayamnya itu belakangan masuknya si kemanginya ini juga tadi ada gue masukin sebagian kan buat apa ngingfus aromanya ke dalam ke dalam supnya terus gue masukin sebagian buat masukin yang segar buat kita makan sekarang ini enak banget kalian harus coba nih isinya komplit ya komplit sehat sangat sehat bergizi semoga ini jadi inspirasi buat kalian buat bikin hidangan sup ini daging bisa diganti dengan daging bisa diganti dengan ayam lebih gurih juga ayam enak jadi ini masakan kita hari ini minestrone sup sayuran italia kalau kalian gak mau pakai daging daging terus kalian bisa pakai sayurannya aja juga enak semoga ini bermanfaat ya terima kasih kalian sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya bye bye